bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sewing lovers kita jumpa lagi di channel saya Dinar Alwi bersama kita belajar menjahit alhamdulillah sewing lovers bagaimana kabarnya nih semoga kalian sehat selalu diberikan kemudahan segala urusannya dan selalu diberikan keberkahan amin oh iya hari ini ibu akan membuat perubahan pola jadi kebetulan ada yang minta untuk dibuatkan bagaimana cara membuat pola ini khusus untuk pola lengannya jadi dia hanya minta perubahan pola lengan seperti ini dimana pola lengannya ini bagian punca atasnya berkerut terus bagian depan agak lebih pendek dan bagian belakang dibuat seperti ini agak lebih panjangnya oke langsung saja kita masuk ke materi ya ibu akan meralih ke bagian pola lengan disini ibu sudah membuat pola dasarnya untuk panjang lengannya ini sekitar 25 cm terus disini kalian melihat ada pola dasar depan dan belakang ini nanti ibu akan mengajak kalian untuk bagaimana membuat perubahan pola pembuatan kebaya ya jadi kita akan buat model kutu baru jadi jangan sampai ketinggalan tonton terus video ini sampai habis ya oke baiklah pertama-tama kita akan membuat garis garis tengah ini dari ujung kiri ke ujung kanan nah lanjut jadi ibu hanya ciplak pola lengan tadi ya cuma ibu belum gambar titiknya oke oke untuk membuat kerutan pada bagian atas ibu membuat garis bantu seperti ini lalu selanjutnya kita akan memotong bagian ini tengah karena kerutannya hanya ada di puncak jadi kita akan membuka bagian puncak saja seperti ini oke selanjutnya ibu akan mengambil kertas pola bahannya kita akan pasang di kertas pola ya ibu akan buat garis bantu garis tengah seperti ini nah selanjutnya ibu akan lem bagian pola lengan disini agak lebih atas ya karena bagian belakang nanti agak lebih panjang oke oke kita pasang disini ya oke nah setelah bagian bawahnya kita lem seperti ini untuk bagian atas ibu akan keluarkan 5 cm ke kanan dan ke kiri juga 5 cm ini buat kerutan bagian puncak lengan ya jadi kerutannya itu 5 cm 5 cm jadi kita buang dulu ini ini buat 5 cm ya tak apa-apa kita buat garis enggak lebih panjang karena penempatan pulanya belum kita ketahui jadi buat garis saja seperti ini intinya jarak dari garis tengah itu 5 cm ke kanan dan 5 cm ke kiri oke sekarang untuk titik puncak lengan ini kita letakkan di bagian garis 5 cm tadi ya uang oke nah hasilnya seperti ini oke sampai sini sudah paham ya perubahannya selanjutnya tarik garis dari puncak kanan ke kiri seperti ini dan kita akan naikkan 3 cm ke arah atas seperti ini lalu kita akan buat bentuk lengan dari sini buat ya lengkungannya seperti yang ini oke jadi untuk kerutan bagian puncak sudah jadi lalu untuk panjang lengan untuk bagian depan itu yang kita lihat pada gambar itu lebih pendek ya ibu akan lihat gambarnya dulu nih seperti ini ya ini agak lebih pendek sedangkan yang bagian belakang itu agak lebih panjang jadi tergantung ya yang disini ibu tadi pakai pola lengan panjang 25 ya jadi kalau kalian mau agak lebih panjang lagi dari 25 cm yang ibu buat ini boleh silahkan barangkali ini berapa ya ibu tidak tahu jadi ibu akan ambil dasar 25 saja ya jadi ibu akan ikuti ini akan ibu tarik garis lurus saja dari sini ya oke ibu akan tarik garis lurus tegak lurus ke atas sesuai dengan garis sisi ya oke jadi ibu melihat untuk bagian depan ini itu ukurannya lurus saja ya jadi yang di belakang pun lurus juga jadi kita akan buat lebih panjang lagi untuk bagian belakang ini kita tarik juga ya oke setelah dapat seperti ini nah kita akan baca desain lagi nah dari desain lengan ini ini dari sisi ke sini itu ada penambahan lebih panjang ya jadi ini tengah lengan kita akan tambah lagi itu sekitar berapa ya kalian boleh tambah berapa ibu disini pakai tambah 8 ya biar lebih pendek nah setelah itu dari garis depan ini kalian tarik menyerung sampai ke belakang jadi kita tarik seperti ini jadi agak melengkungnya melengkung ke sini oke ukuran panjangnya silahkan kalian boleh sesuaikan panjang yang diinginkan oke ibu pakai 35 ya kesini nah ini garisnya seperti ini terbaiki ya garisnya ini melengkung sedangkan yang disini seperti ini ibu ulang kembali ya agak lebih seperti ini jadi modelnya agak melengkung seperti ini terus melengkung ke sini oke sekarang ibu gunting ya hasil dari perubahan polanya untuk luasnya ini boleh misalnya kalian mau agak lebih luas lagi keluar seperti ini jadi materi yang ibu bawakan ini ibu pun masih proses belajar dan sambil mengajar kalian misalnya ada kesalahan pada pembuatan ibu kalian boleh koreksi dan lakukan hal yang lebih baik dari apa yang ibu lakukan ya jadi jangan semata-mata hanya ikut apa yang orang kerjakan tapi ambillah sisi baiknya saja jika ada yang masih perlu ditambah silahkan ditambah ada yang mau kalian ubah boleh jadi tidak semata-mata harus sepenuhnya kalian nyontek jadi ambillah yang kamu rasa itu tepat dan buang hal yang kurang tepat bagi kalian oke nah ini hasilnya seperti ini jadi ketika kalian pasang lengan ini kalian kerut-kerut ketemu dengan ini kerut-kerut pokoknya kerut bagi yang puncak hasilnya akan seperti ini seperti ini kemudian jahitnya itu bagian sisi itu tidak kejahit ya jadi dia berpisah jadi jahit kembali kalian jahit jahit sisinya keliling seperti ini jadi dia akan bentuknya seperti ini jadi coba kita lihat modelnya jadi hasilnya seperti ini seperti ini ketika kita lengkung seperti ini hasilnya seperti ini bisa dipahami saving lovers boleh kalian praktek di kain dan hasilnya boleh kalian lihat oke bisa dipahami sampai sini saving lovers semoga materi pembuatan model lengan ini boleh kalian pahami jadi kalau misalnya ada kekurangan silahkan diperbaiki ya oke oke kita akan lanjut ke model kedua Alhamdulillah oke saving lovers sekarang ibu akan masuk ke materi kedua ini dimana disini pola dasar depan dan belakang ibu ciplak di kertas pola seperti ini jadi ibu lupa ciplak untuk bagian kubnya ya jadi untuk kalian yang lagi nonton silahkan kalau praktek ini kalian harus ciplak kubnya ya ibu lupa oke sekarang ibu akan buat kebaya kutu baru oke baiklah ibu kembali membuat mengambil kertas pola lain ya untuk perubahan pola pada bagian depan seperti ini ya jadi ibu akan lem bagian depan di kertas pola seperti ini oke seperti ini ya nah untuk panjang bajunya ini terserah kalian ya disini ibu pakai panjang dari pinggang ini 40 cm enter jadi untuk panjang kebaya yang kalian inginkan silahkan dan untuk kebaya itu biasanya harus press di badan atau agak ngepas di badannya jadi sesuaikan juga polanya kalau pola ini agak kebesaran kalian boleh masukkan lingkar badannya kalau misalnya sudah pas jadi boleh dipakai lagi boleh dipakai dengan pola yang sama oke sekarang ibu akan buat perubahan polanya lanjut tarik garis lurus ke atas seperti ini dan untuk bagian ini kita juga akan tarik lurus lurus titik bahunya itu 7 ibu tarik garisnya oke nah untuk ukuran naik dari titik bahu ini kita sesuaikan lingkar leher yang ada di bagian belakang jadi harus cek ukuran leher belakangnya sebelum kita mengambil ukuran ke atas disini ibu dapatkan ukuran 7 setengah nah oke 7 setengah lalu kita tarik garis ke arah sana tegak lurus juga oke dari titik sini kita akan masukkan 2 cm dan naik 1 cm ke arah atas oke lalu tarik garis ke arah sini nah untuk bagian kebayangnya ke depan kita tambah 8 cm ke arah depan lalu tarik garis oke lanjut kita tarik juga garis dari sini oke sampai sini paham nah selanjutnya biar kebaya kartinin agak runcing ke bagian ujung bawah itu kita turunkan 3 cm lalu kita akan tarik menuju garis sisi boleh pakai menggunakan garis lengkung ya boleh nah hasil jadinya seperti ini seleng lovers dan untuk kebaya kartini ini ini yang bukan bentuk anu ya yang pakai raden depan bukan ya tapi kita pakai kan ebinya anunya apa yang kayak raden di tengah tapi ini hanya untuk tempat tempat gancingnya lebar atas 4 cm dan untuk lebar bawah 3 cm kalian cukup buat di bagian pinggang saja ya ibu akan buat panjang dari pinggang dari pinggang keluar terus panjangnya turun 10 cm dari tengah depan muka disini kalian keluarkan 4 cm ini polanya ya jadi kalau misalnya ini untuk tempat kancing bagian bawah sini 3 cm nah jadi kalian akan pisahkan ukuran pola ini ke bagian luar seperti ini jadi ibu hanya mengambil contoh bahwa untuk membuat ini kalian harus ambil dari garis pinggang keluar kemudian turun dari sini 10 cm ukuran lebarnya ini 4 dan ukuran bawahnya ini 3 jadi seperti itu ya jadi jangan campur aduk dengan yang pola yang ini jadi ini namanya untuk tempat kancingnya untuk raden di bagian tengah tapi ini tidak kelihatan bukan raden yang kelihatan jadi tertutup oke sekarang kita gunting jadi hasil jadinya nanti kalian sambung bahu ke sini terus nyambung dari sini jadi pas kalian gunting pola seperti ini jadi buat kampu satu satu keliling seperti ini untuk pembuatannya itu kalian tinggal sambung ke sini terus nanti kelihatan seperti ini seperti ini oke ini seperti ini oke nanti seperti ini kiri kanan nanti ada ya pasang tempat kancingnya sini oke oke seperti ini bisa dipahami sampai sini ya sewing lovers semoga materi hari ini bermanfaat buat kalian tetap semangat belajarnya dan terima kasih buat semuanya yang telah subscribe channel ibu dan membuat ibu semakin semangat untuk berbagi materi buat kalian terima kasih banyak buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh